Nah, pantauan hari ini, banyak yang banjek dapat pantauan tentang kasus korupsi ini. Salah satunya di Batanghari ini, Kejaksaan Negeri Batanghari melakukan penahanan terhadap seorang pejabat pembuat komitmen atau PPK, Proyek Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat atau Sepalti, tahun 2019. Ini dia, pantauan. Sebut bermula pada tahun 2018, Kementerian PUPR meluncurkan program Hiba Australia Indonesia untuk pembangunan sanitasi tahap 2, di mana pemerintah daerah diwajibkan melakukan investasi terlebih dahulu untuk meningkatkan layanan sanitasi yang layak. Setelahnya, akan dilanjutkan dengan pencairan dana hiba dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis. Bahwa dasar program Hiba Australia Indonesia untuk pembangunan sanitasi tahap 2 adalah MOU antara pemerintah Indonesia dan Australia tanggal 13 Februari 2017. Kemudian pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Batanghari memasukkan anggaran pembangunan SPALDT dalam APBD tahun anggaran 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Batanghari dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp1.678.468.909,74. Setelah itu, ditunjuk CV Rekan Stri Perkasa sebagai pelaksana dalam pekerjaan perencanaan dengan metode pengadaan penunjukan langsung. Selanjutnya, dilaksanakan pelelangan melalui proses tender dan dimenangkan oleh CV Kajen Bersemi. Dalam proses pengerjaan, setelah dilakukan penanda tanganan kontrak di mana fakta di lapangan, pembangunan SPALDT dikerjakan oleh IZ, lalu dialihkan kepada MBY yang mana mereka tidak terdaftar dalam perusahaan IP selaku Direktur CV Kajen Bersemi. Tersangka disangkakan melanggar Primer Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP, Subsider Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP. Kami telah melaksanakan perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 2001 Tentunya berangkat dari KUHP-Dusantara-Undang Nomor 31 Tahun 2001 kami telah menetapkan Laboldo sebagai tersangka dan kami telah memperolehkan perubahan perintah penyelidikan atas nama tersangka Laboldo yang pada saat ini telah dilakukan penahanan terhadap tersangka terhitung mulai tanggal 28, 20 hari depan. Terima kasih sudah menonton!